Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar nih semuanya nih Masih bersama kita berdua Saya Meli Dan saya Layla April ya Dan tentunya masih di program kesayangan kalian semua Yaitu Intips Seputar informasi dan tips Pastinya nih para-para Intips Itu baik-baik aja ya Sehat walaupun aja seperti kita berdua Iya kita doakan mudah-mudahan Selalu sehat Layla kamu apa kabar nih Kabar baik, nama ini sendiri gimana Kalau saya sih Alhamdulillah ya Baik juga Tapi saya lihat nih kamu makin hari itu makin fresh gitu Harus dong kita sendiri itu harus membuat diri kita Untuk jadi lebih fresh, lebih bersemangat Lebih mempunyai daya tarik yang lebih juga tentunya Untuk para Intips juga begitu dong Pastinya Layla juga banyak mengikuti tips-tips ya Ya kita yang ngasih tips Otomatis harus kita ikutin juga Benar Nah dan gini nih Apa sih yang bisa kita kasih untuk para Intips hari ini Nah iya Yang bisa membuka pikiran mereka Yang bisa membuka ide-ide mereka Tadi kan udah saya bilang Kalau misalnya Harus mempunyai daya tarik yang lebih Nah itu mungkin kalau bagi seorang model Itu bisa menjadi hobi dan juga penghasilan Nah itu tuh penghasilan Jadi intinya kita mengasih para Intips yaitu Hobi-hobi apa aja yang bisa menjadi Yang sebagai pencetak uang Pencetak uang atau sebuah penghasilan ya Benar banget Nah ini tentunya nih Mel Kalau misalnya tuh para Intips di luar sana tuh banyak yang bingung loh Kalau misalnya Mereka lebih menekuni hal-hal dalam bidang akademik Gitu misalnya mereka kuliah di jurusan biologi Biologi Atau matematika Iya ekonomi Mereka bingung nanti setelah itu mau kemana Mau kemana Benar Meli sendiri Kalau saya sih sekarang masih kuliah ya Masih kuliah Ya sambilan seperti inilah seperti kita Sambilan kan Nah ini juga termasuk hobi kita loh Mel Nah iya dong Hobi kita selalu untuk masalah fashion Dan juga public speakingnya Gimana caranya kita berhadapan di depan kamera Nah ini bisa menjadi salah satu penghasilan nih para Intips Nah gimana untuk para Intips sendiri Pasti mereka tuh pasti mikir gini loh Hobi itu gak mungkin menjadi penghasilan Banyak kan yang punya statement yang kayak gitu Nah disini kita buka pikiran para Intips Apa-apa aja nih kira-kira hobi-hobi yang bisa menjadi penghasilan untuk mereka Salah satunya yaitu web design Web design Web design itu tuh seperti mendesain sebuah web ya Nah iya gitu Apalagi nih buat jurusan apa nih ya Jurusan kayak komputer gitu Komputer gitu Pasti mereka udah pada ahli semuanya ya Pada ahli semuanya komputer Di bidang teknologi Jadi ya para Intips bisa nih membuat jaringan internet Contohnya atau software yang tepat untuk mendesain website Seperti juga kalau misalnya para Intips yang salah satunya nih Misalnya mereka hobi tentang fashion Nah Mereka bisa foto Foto pribadi mereka, diri mereka Terus mereka share Atau mereka buat blog disitu Nah disitu juga Kalau misalnya bisa ada tempat untuk pasang iklan Kan dapet penghasilan juga para Intips Iya kan lumayan tuh ya Untuk jajan sehari-hari kan Itu biasanya anak-anak kemurah aja Sekarang saat ini banyak banget itu yang anak-anak muda seperti kita Ini online show Online show Nah online show ini mereka biasanya dari berbelanja Nah Iya dari berbelanja Mereka yang tadinya hobi shopping Kalau misalnya ke mall gitu kan Ngeliat baju ih lucu gitu kan Ngeliat sepatu ih mau dong Atau kita gak punya modal untuk membuka warung atau toko gitu Tapi kita bisa membukanya di website ini Website bener banget Itu tanpa modal bisa juga Karena bisa jadi reseller loh Nah terus yang Terus yang ketiga apa Tiga Yaitu fotografi Fotografi Nah fotografi ini Kayaknya Melin yang punya pengalaman Kenapa? Yang biasa dipoto sama tukang foto Siapa ya Gak tau deh Masa lalu Masa lalu ya Fotografi ini banyak anak-anak muda Gak hanya laki-laki Perempuan pun juga Sekarang sudah banyak ya Marah banget ya Menyukai Itu ya fotografi Yang dengan keindahan-keindahan alam Bisa juga untuk dijadikan suatu peluang penghasilan ya Nah itu gimana caranya Mel? Kan pasti banyak nih para entip semua yang Hobi fotografi cuman bingung kan Gimana caranya dari foto Bisa menghasilkan penghasilan Nah pastinya kita Modalnya itu kamera juga ya Pasti Kamera Kalau gak ada kamera Mau foto pakai apa? Gimana? Gak mungkin pakai kamera handphone Sudah sulit banget Hasilnya Nah jadi misalnya Kalau kita udah punya kamera nih Kamera kita udah punya Terus keahlian untuk mengedit Bener Sudah bisa Nah jadi kita bisa Mengajak teman-teman Untuk ya misalnya saat ini itu Foto prawedding Atau foto-foto anak-anak sekolah Bisa membuka penyewaan foto prawedding Gitu kan Misalnya Seperti juga perpisahan sekolah Atau ulang tahun teman Kita juga bisa Buat dokumentasinya kan Atau itu saat ini kan juga ada Sebuah perlombaan sering Perlombaan fotografi Nah itu bisa dijadikan Sebagai peluang usaha Nah tadi Mel kita udah Ngebahas masalah Hobi-hobi ya Dari mulai membuat web design Terus juga musik Ada juga Berbelanja Dari shopping Kerajinan tangan Terus juga Ini yang terakhir Yang terakhir Apa itu yang terakhir Mel? Yaitu Membuat kue yang disukai Para-para ibu Gak para-para ibu juga sih Para remaja Bagi yang udah bisa masak Kecuali gue belum bisa masak Belum bisa ya? Belum bisa dan Ya nantilah Kalau saya bisa gak ya? Bisa lah Kalau saya sih sudah siap Untuk jadi ibu rumah tambah Oh udah siap? Tinggal tunggu di lamar ya? Gak tau nih Siapa yang mau ngelamar Aduh Dan Untuk para wanita nih Yang hobi banget masak Terutama kalau misalnya Buat kue Nah itu bisa membuat kue Kue ringan Mau kue basah Nah itu kalian juga Gak perlu Belum apa ya? Gak usah pake tempat dulu Gak apa-apa Iya Di rumah kan bisa Bisa di rumah Bisa pake delivery order Atau kita bisa dari mulut ke mulut gitu Dari teman ke teman Kita sebar brosur dulu Gitu kan Cantumin nomor HP Tinggal telepon Dan nanti Baru keseterusannya Kalau misalnya memang berhasil Kalau memang cocok Dengan passion kalian semua Nah bisa di Dikembangkan Dikembangkan ya Dikembangkan Kita buat toko Kita buat toko kue Toko kue meli Toko kue meli Cocok gak sih? Janganlah meli bakery aja Meli bakery Lebih cocok Nah teman gue pun Juga banyak yang sudah seperti itu Oh banyak ya Dari kue tadi Atau bisa juga nih Misalnya acara nikahan Nikahan Buat kue ulang tahun Atau Oh bener Untuk nikah ya Bener Terus juga kalau misalnya Musim lebaran kan Iya Ada banyak yang pesan kue kering Daripada kita nganggur di dapur Gak ada kerjaan Jadi kita kembangkan bakat itu deh Bener Itu salah satu bakat ya Iya Siapa pedang bisa makan Pasti bisa masak Bakal gemuk makanan kita sama Bener banget Nah ini Para indips kita udah bagiin nih Apa-apa aja informasi Dan bagaimana cara mengembangkannya Untuk menghasilkan uang Menghasilkan uang Banyak ya Jadi gak mesti kita harus jadi Habis tamat kuliah Harus Jadi pengangguran Enggak juga Terus juga kalau misalnya Bagi kalian yang memang fokus ke akademi Kan Gak harus juga tuh Kuliah di ekonomi Harus sesuai Dengan yang ekonomi Tepatnya dengan bakat-bakat kita Kita bisa membuka usaha Asal dikembangkan Iya Dengan sungguh-sungguh Dan jangan setengah-setengah Bener banget So Sekian dulu Sekian dulu Tips-tips dari kita tadi Informasi dari kita tadi Mudah-mudahan sangat bermanfaat Untuk Para indips semua Saya Laila Aprilia Dan saya Meli Wardani Kami berdua pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati